Sini kita tempat usahanya Namanya Ruko The Java Dimana lokasinya? Lokasinya ada disini Ini lagi mau diurup bagian belakangnya Ini masih kosong Listriknya 2200 token MCB nya Atas sama bawah Langsung dikerjain Lagi mau renov bagian belakang Coba kita liat sini Ini masih kosong Nanti mau dibikinin atap sini Terus ditinggikan Ini lagi mau diurup Nanti disini ada tempat duduk Ambil air Ayo coba kita naik lantai 2 Ada kontrol MCB juga Ada 2 Kita bisa liat ke depan Ada taman di depan Pas banget rumah sakit Masih kosong ini Ada retak-retak dikit Nanti bakalan dirapihin Jadi bulus Sebulus Anak SMA Nanti disini kita pasang AC aja Ada AC nya disini Soalnya udah ada Step kontaknya Kamar mandinya nih Nanti dirapihin sih kamar mandinya Cuma kotor-kotor aja sih Tinggal dibersihin Ini rusak Nanti bakalan dirapihin Coba kita liat ke belakang Yuk Kiri kanan udah dibangun Nanti kita bangun permanen juga Supaya aman Dari pencuri hati Mantannya Udah ngerasa tua nih Gara-gara Ngurusin Usaha Ini baru Proses Renovasi bagian belakang Kalau bagian belakang udah selesai Baru renovasi bagian dalem Liat aja Bakalan kasih liat Proses renovasinya Kayak gimana Apa aja yang diubah Sedikit-sedikit Nanti berubah Sampai jadi usaha kita Ini ada lagi barang yang datang guys Dari toko bangunan di depan Spantek sama Bajaringan Tepat nanti prosesnya pasti Sama banyak orang Banyak tukang Yang terjadi Kalau itu yang buat uruhkan Ini Spanteknya mau dimasukin Sekarang Udah Hampir rata aja Nggak nyampe Satu jam Tinggal dikit aja sih Setelah hari kedua Kita lihat yuk Penampakannya kayak gimana Udah banyak perubahan pastinya Ini udah Proses renovasi hari kedua Di depan masih belum ada perubahan Kita lihat dalemnya ya Pasir Semen Sini masih nggak ada perubahan Buat naro Barang aja Ada pipa-pipa Buat air Ini buat Tembok biasanya Di RC bisa buat atas sih Kita lihat belakang Yuk Pekerjaan utamanya di belakang Masih gelap Lagi ngerapikan temboknya Ini buat pipa pembuangan air Udah rata Tinggal di semen nanti Kasih keramik Lumayan perubahannya Coba kita lihat atas ya Atas sebelum ada perubahan Sama sekali Coba kita lihat dari belakang aja Atapnya udah jadi Ya mas ya Itu sih untuk hari kedua Perubahannya ya Belum terlalu banyak ya Tapi paling kebelakang Udah ada atapnya Dan udah diurup Tinggal di semen Kayaknya sih 2-3 hari lagi Jadi sih Nanti lantai 2 Baru dilanjut Setelah lantai 1 Udah jadi Kita lanjut lagi Di hari berikutnya Udah beberapa hari Dari semenjak pertama Galera renovasi Kita lihat ya Perubahannya apa aja PLNnya Belum diganti Masih yang lama PLNnya Kita lihat dalamnya Sini gak ada perubahan GRC Ada sisa-sisa Oh disitu ada ini Jalur Bipa In sama out Coba kita lihat belakangnya Ini kantor Belum jadi Soalnya hujan terus Gak kelar-kelar Tukangnya gak bisa kerja Giliran mau ngecor Akhirnya Hujan Hujannya deras banget Sampai banjir kan Untuk berapa hari ini Makanya Harusnya 4-5 hari jadi Ini udah Mau seminggu Masih belum jadi Guys Udah Sini gak ada perubahan Sama sekali juga Sama Ini bagian atap Belakangnya Udah dikasih No drop Udah dikasih Bahan-bahan Supaya gak bocor Ya gak terlalu banyak perubahan Malahan Kumis sama jengkut Gue yang udah panjang duluan Hujan terus Gak bisa kerja Pro berikut Jadi kita lanjut di video berikutnya aja Guys ya Ini lagi ganti Token Untuk naikan daya Ini ke 33 ribu watt Panelnya gede banget Kita lihat dalamnya gimana Udah jadi sih Cuman ya Ya buat gudang gak apa-apa kali Atas gak ada perubahan Ya begitulah Ini kabel listrik gede banget 4 kali 16 mili Hampir jadi Ini 33 ribu watt Ini yang biasa 2.200 Tidak banget ukurannya Ini Mangsa putra Salah bawa Kegedean Makanya ganti Harusnya udah kelar Dari tadi siang Padahal sama belakangnya kosong Cuman kabel doang Foksnya gede banget Ini sekarang kabel ini Bisa buat ngecasin ini HP Ini yang Aku kedean ya Luka HPnya Pagi-pagi kita udah kedatengan ini Tukang las mau pasang Folding gap Pagi-pagi Baru bangun Belum diteleponin Kita lihat kerjaannya kayak gimana Dan sebelum dan sesudahnya kayak gimana Kan pasti penasaran kan Ini pintunya Pintu folding gap Warna biru Udah mau motong aja nih Dalamnya udah gak ada perubahan Si lantai 2 juga sama Pagi-pagi lagi Ini udah dateng nih Kanopi Ini skap folding Mau pasang kanopi Sama rangka spanduk Rangkanya udah ada Udah lihat dalamnya Ini masih proses bikin Meja Sama partisi Ini gak ada perubahan disini Sama kayak kemarin Lantai juga Lantai 2 sama juga sih Ini spandek buat Ini kanopi Setelah satu harian Ini kanopi masih disini Ini tukang las Tukang las masih disini nih Tapi Spanduk Rangka spanduk udah dipasang Coba kita lihat Masuk dalam Lihat AC nya Itu ada yang lagi Ngerjain chat depan juga AC GRI 1,5 pk standar Merik Cina HCP Ada tikus di atas Kita lihat ke atas ya Gak ada perbedaan Yang ada kotor Udah dingin pak Oh baru defakul Oh ini AC nya nih Tadi di belakang ada suara Tikus apa ya Oh ada orang ternyata disini Kira ini suara tikus Berarti ntar cuci AC gampang ya Ini bapaknya lagi belajar ngukur ya Ada dateng lagi barang nih Lihat kenter ya Atas begini nih Udah mau dipasang spandeknya Sekarang posisi lagi mau pasang Rangka spanduk 4 meter kali ya 4 meter Ini tukang yang pasang Spanduk sama kanopi Tukang las ya Yang ini tukang AC Terus vendor kita yang di dalam Juga lagi ngerjain indoor Yang lantai 2 Ada juga yang ini vendor ngerjain lantai 2 Kerjaan kayak gini keliatan berat Tapi sebenarnya itu yang dicari sama tukang Pas lagi terik-teriknya Supaya kerjaan cepat ya Daripada hujan harus Nunda dulu Nunda dulu gitu Jadi agak susah gantungnya Pagi-pagi udah mulai kerja lagi Pisaan kemarin belum selesai Kanopi belum juga Rangka spanduk juga belum kelar kemarin Ini lagi ributin Mau pasang spanduk Ini iya Agak bener yang atas Yang bener gak bener Iya Tuh gak Kamu kesini Gambarnya begini Gede banget Ntar kita lihat Pas udah di atas ya Ini lagi mau Masang spanduknya Lagi mau dinaikin Tiga orang Keliatannya sih Enggak kesulitannya Dan naik ke atas soalnya Setengah hari Sudah berlalu Progresnya sudah sampai mana Bentar lagi mau hujan lagi nih Kita lihat progresnya Ini atas Spanduk Udah selesai Tinggal kanopi Sama tukang lasnya Terus ini yang AC Lagi mau pasang selangnya Kita lihat dalamnya Atas masih lagi di las Dalamnya juga masih dalam proses Itu panel listriknya Nanti semua listrik lewat sini ACnya udah dipasang juga Partisi juga udah jadi AC yang kedua Gudang masih berantakan Kita lihat atasnya Atas gak ada perubahan Karena masih belum Dimulai lagi Cuma AC aja Yang udah dipasang Kamar mandi Washtofel Nanti yang dipersihin Ada yang lagi ngukur-ngukur Ini kalau kerjaan tukang Gak boleh takut tinggi Ya Siap Ada lagi yang baru dateng ini Aduh Kejar target kita Nih Edan Lagi masangin Kursi Ini dalam masih banyak banget tuh Baut-bautnya segini nih Satu plastik Gimana mas Lagi dikejar target ya Udah jam 12 ini Kacau emang Guys Setelah 2 sampai 3 minggu Gimana proses renovasinya Kita mau lihat yang di dalam kan ya Kalau di luar kan udah tau tuh Udah ada spanduk Udah ada kanopi Terus Pintu juga udah dipasang Dan jenggut gua juga udah panjang Kita sekarang lihat Dalamnya kayak gimana Ayo Hari ini masih ada yang kerja Spanduknya mantep Udah banyak yang ngeliatin Walaupun belum buka ya LCD-nya udah kepasang Lampu juga udah kepasang Meja oke Ini panel yang Pertama kali dipasang Terus ada lampu Candelair ya Kok gelap? Kok serem amat ini? Mati hidup Mati hidup Ini masih proses Kurang lebih begini Penampakannya ya Nanti disini ada neon box juga Ada neon box Neon box Masih ada yang kekurangan Coba kita lihat ke lantai 2 Ini lantai 1 Mesin-mesin belum masuk ya Mesin masuk Beberapa hari lagi Ini juga belum dibuka Ini kok mati hidup-mati hidup ya Serem banget ya Ini kayak rupo Ada penghuninya Oh bener ada penghuninya Iya ada penghuninya Lu mati hidup Ini masih banyak kerjaan ACP nih Hari ini sendiri ya mas ya? Iya Nggak kesepian Ini nanti disini juga ada Kayak tulisan-tulisan Nah disini nanti ada logo-logonya Terus disini juga ada Bukan neon box ya Namanya light box Coba kita lihat ke belakang yuk Lihat ke kantor Apa perubahannya Ini nggak ada perubahan nih Masih kayak jadi gudang gitu Nanti baru kita rapiin di terakhir Kita naik ke lantai 2 Ini masih belum di-check Bekas-bekas Debu-debu Masih banyak Lantai 2 Progress juga baru 60% ya Oh ini lantai 2 Lampu-lampu udah dipasang Yang di tengah belum sih Downlightnya belum Spotlightnya udah Terus nanti disini ada perubahan lagi Disini ada wallpaper 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 juga ada juga disini ya Kurang lebih begini penampakannya Ya nggak ada perubahan Ya kurang lebih begitu aja guys ya Perubahannya yang lebih drastis itu Di lantai 1 Karena lantai 2 ini Bentuknya cafe Cuman ada wallpaper Ada lampu-lampu Lighting Meja kursi Supaya konsumen jadi nyaman Nanti kita lihat perubahan Di hari-hari berikutnya Jadi tetap stay tune Tunggu disini ya Sampai bisa kasih info terupdate-nya lagi Penjemput ya komisnya Barang-barang udah mau nyampe guys Kita lagi nungguin nih mobilnya Baru nyampe Pakai lalamuk Ekspedisi baru nyampe Ukuran 5 ton Ayo kita saksikan Dan seberapa merianya Barang-barangnya guys Takutnya kena atas ya Barang-barangnya udah nyampe guys Baru mau diturunin ya Malang gini jalannya Soalnya kena itu atas ya Atasnya kena Gak bisa Cukup cukup Ini lagi turun barang sebagian ya Itu yang berat itu yang di dalam Udah malam gini Ini truck yang ukuran 5 ton ini Lagi nurunin berat Mesin es krim 250 kilo Mesti hati-hati banget ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang 8 orang Oh tambah lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang Ini pas dibuka ada ceweknya ntar Welo 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 Ini mereka udah biasa Makanya cepet Gak ada ngeri-ngerinya Ternyata ceweknya mulus banget Ini mau masukin ke dalam Tinggal dorong Ini ada bahan sama mesin Yang disana bahan Ini mesin Ini mesin Dalam masih ada mesin Ush Badannya cakep ya Mantep Ini udah kayak orang mau pindahan aja Itu dalam masih banyak Ini meja-meja stainless steel semua Itu juga meja Coba kita lihat dalamnya yuk Siada yang kerja Ntar ini mau langsung disetting Mesin-mesinnya Meja-mejanya Penampakannya begini Bingung ya Bahasa Cina semua ya Iya Ayo kita lihat ke atas yuk Nah ini baru jadi Udah rame gini Tinggal sedikit lagi nih Kalau dilihat Udah rapi Bersih Tinggal dipakai Menampakannya begini Ayo kita turun ke bawah lagi Ini kalau dari belakang begini ya Coba kita lihat dalamnya Ini meja udah ada Masih banyak yang kurang Ini lagi mau pasang kaki Stainless steelnya Soalnya ada yang belum dipasang Ini udah dipasang Ini belum dipasang Ini juga belum dipasang Dalam tinggal dua mesin Lagi dibongkar Ini mau dibuka sekali Ya mereka itu cepat ya Kerjanya guys ya Soalnya udah pengalaman Jadi turun Apa yang dikerjain tuh Mereka udah sering kerja sama Jadi koordinasinya juga cepat Ini termasuk yang penurunan barang sebanyak ini ya Full 35 ton tuh Rapih Mantul Kita lihat berapa lama Penyelesaian pas sampai turun barang ya Ini penang jawab kita ini Lagi ngecek ke barang ini Aduh Pusing ya Pusing gak mas ya Garuk kelapa Garuk kelapa lagi Garuk kepala Sabar sabar Kita masih punya semaleman waktu Buat ngecek ini semua Bingung dia Ini mesin Eh sebatu Gak kayak mesin cuci aja Langsung masuk Berdasarkan urutannya Harus masukinnya begitu Soalnya kalau masuknya gak berurutan Nanti barangnya Ada gak bisa masuk Jadi Harus berurutan Udah ada urutannya sesuai Dengan settingnya itu Kalau ada yang gak berurutan Nanti ada yang gak bisa masuk Ada lagi yang masuk itu Mesin S1 juga atasnya Mantep Wah berapa orang nih 1,2,3,4,5 orang Oh 6 orang Masih udah mau pulang ini mas Pulang lagi tanggerang ya Balik Mantep Mantep Ini barang masih banyak kerjaan PRnya ada Ini penanggung jawab kita Masih sibuk ngecek Makin malem Barang-barang udah Banyak yang udah masuk ya Yang nyala Cuma tinggal kita sekarang Udah pada tutup Selamping-samping Udah jam setengah 11 Ini dia guys Dari pengerjaan Kemarin malam Sekarang udah siang Kita lihat progresnya Kayak gimana Ayo kita masuk ke dalam Oh Ada neon boxnya Sini Ini barang-barang kemarin Yang belum rapi ya Lagi masang neon box Ini mesin Bikin es batu Ini walkband semuanya Tempat kerja Ada dispenser Filter air Masin es krim yang kemarin 9 orang Ngangkutnya Ini tempat kerja juga Coba kita lihat atas Ini barang-barang Belum dipasang ini Kemarin gudang Ini barang kemarin Atas ada yang lagi kerja juga Lagi dipasangin wallpapernya Sebelah kiri udah selesai Tinggal ntar sebelah kanan Guys Ini udah mendekati hari buka guys Kita lihat lagi update-nya Kayak gimana guys ya Udah kelihatan ya Merk usaha kita Iya kan ya Udah kelihatan ini Neon boxnya Ini namanya light box Jadi lebih ringan Ayo kita lihat Perubahannya kayak gimana Di dalam persiapannya kayak gimana Ayo Ya dari luar dulu guys Seperti biasa Kita update dari luar dulu Nggak ada perubahan atas Yang udah ada tuh Ini dia Ini tingginya 1,5 meter Lebarnya 3,5 Ada R-nya racing katanya Ini lagi dipongkar-pongkar Kita lihat dalamnya Udah lama mas ini Udah lama ya Ini ada sedikit meja sama kursi Ini udah ditempel-tempel Light boxnya Neon boxnya Masih kurang-kurang stiker disini nanti Kita lihat dalamnya dulu yuk Ini meja-meja Mesin-mesin Meja kerja Atau bahasa kerennya Box bench Kita lanjut lagi Ini bisa nyala nih Ada lampunya nih Ada lampunya nih Ada lampunya Kita ke belakang yuk Kalau bisa ke atas kita Wah ini gudang ini Beberapa Udah ada yang dipindahin Ke gudang kita yang lain Kita lihat ke atas Lantai 2 masih proses pengerjaan juga guys Nanti kita lanjut lagi Kalau di atas itu udah lebih rapi ya Soalnya takut janggu orang kerja Guys Setelah 1,5 bulan persiapan Dan jenggot gue udah panjang Sama gumis juga udah panjang ya Ini kita lihat usaha kita di Indonesia tuh Udah sampai mana persiapannya Ini udah kelihatan tuh Udah kelihatan ya Udah kelihatan Sekalian kita lihat dalamnya aja yuk Supaya kalian gak penasaran gitu 1,5 bulan persiapan Dan hari ini Ada karyawan yang training juga di dalam Ayo kita Ongkar dalamnya Ini dia guys Namanya Cooler City Cikarang Ini belum buka Kita review dulu Oh penampakan luarnya begini ya Nanti bisa jadi Ada tempat duduk Udah lihat yuk Disini tuh menu-menunya Disini ada menu juga Ini ada menu-menunya Ini lantai 2-nya Udah selesai semua Ini sebelah kiri Wallpapernya udah kelihatan Ini di luar gak kelihatan tamannya Karena kena ini Ini unboxnya Wallpapernya lebih gede lagi Satu dinding Terus ada kamar mandi Ada wassafel juga Udah bersih semua Siap beroperasi Udah bersih Udah bersih Rapih Jadi mejanya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Masih luas Ada yang tiga kursi Ada yang empat kursi Begitu dia guys Jadi ini adalah usaha Gue di Indonesia Selama gue pulang ke Indonesia Gue ngebangun bisnis ini Kurang lebih satu setengah bulan Persiapan Sampai jenggot Dan komis gue udah panjang banget Jadi Beberapa hari ke depan Itu bakalan ada grand opening Beberapa hari ini Kita self opening dulu Sambil training karyawan juga Ini asik banget ini Buat couple-couple Yang mau nongkrong Mau PDKT kali ya Mahasiswa Anak SMA SMP SD juga Semua masuk rame sih Itu kalau bocah-bocah juga tuh Gambarnya asik banget Ya kalian yang Di Cikarang Jangan lupa Mampir ke sini Supaya bisa ngerasain Manisnya Perjuangan hidup gue Ini temen-temen kita Halo Ini temen-temen yang bakalan Bantuin di store Di Cooler City Cikarang Ditunggu kedatangannya ya Kesini Jangan lupa Tanggal 1 April Bakalan open Ya itu dia guys Thank you ya Udah ngikutin video gue terus Dari 1,5 bulan kemarin Ngapain sih gue pulang ke Indonesia Ternyata inilah Bikin usaha Beberapa hari ke depan lagi Bakalan pulang lagi ke luar negeri Kita terbang lagi Dari Indonesia ke Japan Thanks for watching I always be smart And bye 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 Sampai jumpa Dari 2 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton